Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YLC Oke teman-teman, di tema kali ini saya akan membahas mengenai alat yang masih sama ya dengan video yang sebelumnya, yaitu TANG REVET Untuk sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman, kalau suara saya kurang jelas karena kondisi cuaca disini lagi hujan beras Di tema kali ini saya tidak tutorial ya tetapi saya akan membandingkan TANG REVET mana yang lebih ampuh Jadi disini saya sudah mempunyai dua alat TANG REVET Nah kalau yang ini TANG REVET bikinan saya sendiri kalau yang satunya lagi ini, saya beli di toko dan ini sudah pernah rusak, tetapi sudah saya perbaiki dan saya juga bikin tutorialnya di video saya yang sebelumnya teman-teman bisa cek aja lalu untuk TANG REVET bikinan saya sendiri ini juga sudah saya bikin tutorial juga ya di video yang saya upload 4 bulan yang lalu untuk membuatnya ini saya pakai pipa galvanis ukuran 1 in lalu saya pakai mur baut ukuran 12 lalu murnya saya lasin disini ya dan saya menggunakan besi betonan dengan diameter 8mm yang saya lasin ke pipanya seperti ini ya ini tujuannya untuk pegangan nantinya lalu untuk tubang mata rifetnya ini saya bubur ya sesuai ukuran mata rifetnya ya seperti inilah bentuknya teman-teman TANG REVET bikinan sendiri sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini terimakasih lanjut untuk ke tahap yang berikutnya oke teman-teman disini saya akan memasang paku rifetnya ya kepada kedua tang rifet tersebut selamat menikmati 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 dan masukannya beserta alasannya untuk teman-teman nih yang punya ide-ide kreatif untuk dijadikan konten menarik teman-teman bisa komentar aja dibawah nanti ide-ide yang paling kreatif dan menarik akan saya jadikan konten kiranya cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat Terima terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi